Untuk sahabat juang nasionalis jati, kita semua tahu bahwa saat ini bangsa kita sedang menangis. Saya secara pribadi sangat merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat kita yang segalanya semua kesusahan. Apa yang kita bisa dapatkan enak di zaman sekarang? Tidak ada. Meskipun dalam bungkusannya mereka selalu bilang bahwa semua adalah sudah dilakukan sebaik mungkin. Tetapi akal sehat, kita melihat dari kacamata akal sehat, itu tidak kita temukan sekarang. Maka apa yang dilencanakan oleh adik-adik mahasiswa kita, tanggal 11 juang nasionalis jati, memberikan support, dan memberikan dukungan kepada seluruh elemen bangsa dari sang sampai merupakan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Jangan menunggu bangsa ini dikuasai oleh sekelompok orang-orang rakus dan kembali kita mengalami zaman penjajahan. Karena pesan Bung Karno, penjajahan yang paling berbahaya itu adalah oleh bangsamu sendiri. Untuk sahabat juang nasionalis jati, kita semua tahu bahwa saat ini... Nah, baiklah sahabatku semuanya, ini Pak Ruslam Buton ya, pangkat terakhir beliau kapten. Nah, sudah membuka suara, mendukung kegiatan mahasiswa khususnya, yaitu tolat tiga periode jabatan Jokowi atau Presiden Jokowi. Dan, agenda mahasiswa adalah tolak penundaan pemilu 2024. Baik saudaraku, ya, Alhamdulillah, kalau kita simak tadi dari Kapten Ruslam Buton, ya, Ex Perwirahteni Angkatan Tarat, di mana Pak Ruslam Buton ini tetap semangat untuk menyampaikan terkait kondisi bangsa kita. Karena di sini banyak sekali kapitalis-kapitalis rakus Ya, yang menginginkan Pak Jokowi tiga periode. Nah, Pak Jokowi sendiri tidak setuju tiga periode, menurut pengakuan Pak Jokowi begitu. Pak Jokowi juga tidak setuju perpanjangan masa jabatan Presiden. Tapi ini muncul kelompok-kelompok kapitalis rakus dan antik-antiknya yang ingin memperpanjang masa jabatan Presiden, bahkan menambah periode jabatan Presiden. Dan ini kalau kita lihat, ini alur cerita dimulai dari lingkaran istana. Kalau kita lihat di berita-berita, di situ ada Pak Luhut. Ini yang di lingkaran istana, ya. Ada Pak Lahali, ada Pak Erlangga. Ya, orang-orang inilah yang mencederai orang-orang inilah yang mengajak orang mengkhianati amanah konstitusi yang ada sekarang. Bahkan tidak sedikit ketua umum partai berhasil terpengaruh dan terikut. Di antaranya ada ketua partai PAN yang sekarang pasti cukup liajan. ada ketua umum partai Gokar, Pak Erlangga, Erlangga. Ada ketua umum PKB, Caimin. Yang terang-terangan menyampaikan untuk penundaan pemilu 2024. berarti mereka-mereka inilah yang mengajak kita untuk mengkhianati amanah konstitusi yang sudah ada terkait masalah jabatan presiden. Dulu, sebelum undang-undang dasar 45 ini diaman demen, di situ ada di pasalah satu pasal bahwa yang boleh menjadi, yang syarat menjadi presiden Republik Indonesia adalah orang Indonesia asli. Nah. Ya kan? banyak yang berubah. Dan ini berubah, 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 berubah. Bisa-bisa ke depan aman demen nanti. Ya kan? Bisa jadi. Kita tidak tahu kemungkinan. Orang yang tidak punya agama pun nanti bisa jadi presiden. Nah, ini jangan ketawa, kawan. Jangan ketawa. Tidak ada yang tidak mungkin kalau ya, meraih jabatan itu dengan cara-cara kotor. Dengan cara-cara menggunakan uang. Kalau uang sudah berbicara, bisa jadi orang yang tidak percaya Tuhan pun bisa memimpin negeri ini. Karena uang sudah berbicara. Kalau uang sudah berbicara, maka akal sehat kita mati. Hati nurani kita mati. Perasaan kita mati. Itu kalau uang sudah berbicara. Maka tidak sedikit ini, elik-elik jadi pengkhianat bangsa ini dengan cara merodak rombak UU D45. Karena sudah mati rasa, sudah mati segalanya, mati perasaannya, karena demi uang. Inilah efek kalau terpilihnya pemimpin karena hasil nyuap rakyat. Jadi rakyat yang disuap. Rakyat yang disuap, ya. Kenapa rakyat disuap? Biar rakyat itu mau mencoblos. Sekarang rakyatnya bingung. Ya kan? Nah, begitulah kawan. Kita doakan, dan saya secara pribadi mendoakan adik saya, ya, Kapten Ruslam Buton. Selamanya pangkat kapten itu akan saya sebut. Oh, Kapten Pernahirawang, apa yang jelas itu Kapten melekat pada dirinya sebagai seorang perwira berpikiran jauh ke depan demi bangsa dan negeri ini. Doakan kawan, agar Kapten Ruslam Buton eksperiorate ini senantiasa diberikan keselamatan, kesehatan, diberkai umur yang panjang dan berkualitas, dan dimorahkan rezekinya yang banyak dari tempat yang halal. Salam dua periode. Sekarang.